Nah, sebelum saya memberikan tips-tipsnya, saya akan menjawab dulu beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah ada di kolom chat ya. Jadi, sebelumnya saya akan menjawab dulu pertanyaan dari teman kita ya. Yang pertama dari Kak Marti underscore ARS. Apakah ini hanya kenaikan sesaat sebelum koreksi dalam lagi? Mungkin maksudnya IASG ya? Nah, mungkin teman-teman yang sudah familiar dengan B-Trade itu tahu betul kalau kita ini salah satu spesialisasinya adalah Elliot Wave Analysis gitu. Nah, di Elliot Wave Analysis ini, kita bisa menyediakan multiple skenario dari pergeraan sebuah cat harga. Nah, kalau kita bicara pergeraan harga ini, pada dasarnya ya memang market yang selalu benar gitu. Dan kita di sini, kalau menganalisa grafik secara teknikal itu bukan bicara mengenai kepastian, tapi probabilitas. Nah, kalau kita bicara mengenai probabilitas yang paling mungkin saat ini, apakah IHSG ini selama 2 minggu terakhir ini koreksinya apakah cuma koreksi yang wajar kemudian turun untuk naik lagi? Ataukah IHSG saat ini, justru ini adalah ancang-ancang IHSG akan turun? Nah, kalau kami di B-Trade, itu setiap hari juga disediakan analisa IHSG ya oleh founder kami, Pak Wijen Pontus. Kalau mengacu ke analisa beliau pada analisa IHSG ini ya secara jangka menengah, kemungkinan terbesar yang akan terjadi adalah kalau IHSG ini sedang berada di awal dari penurunannya yang cukup panjang ya. Jadi, kalau kita perhatikan grafik analisanya Pak Wijen, mungkin untuk teman-teman yang sudah join membership di B-Trade bisa juga lihat ya. Itu skenario utamanya ada gangguan internet sedikit. Nah, kembali lagi. Jadi, skenario utama dari IHSG ini, kita lebih mengambil posisi yang lebih konservatif ya, yang lebih pesimis daripada optimis kalau IHSG akan terus mencetak level all-time high-nya. Jadi, untuk menjawab pertanyaan Kak Mark Lee, kalau secara probabilitas yang lebih besar, secara alert wave, kami perkirakan kalau IHSG ini akan melanjutkan, koreksinya ya, akan melanjutkan penurunannya. Dengan peluang jangka menengah itu, IHSG akan kembali menyentuh ke level 6.700 sampai 6.800 ya, hingga mungkin November atau mungkin akhir tahun ini gitu. Nah, kenapa demikian? Karena kalau secara analisa teknikal, secara alert wave, kami perkirakan kalau pergeraan kenaikan kemarin ini merupakan salah satu dari pergeraan technical rebound ya. Jadi, kenaikan harga IHSG hingga menyentuh ke level tertingginya kemarin di level berapa ini tadi? Sebentar. Nah, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 7.377 itu hanyalah bentuk technical rebound. Yaitu salah satu bentuk dari wave-based, jadi kalau teman-teman yang paham Elliot wave, ini cuma sebuah technical rebound gitu. Jadi, peluang lebih besarnya adalah IHSG akan kembali turun. Nah, level konfirmasinya di mana kalau IHSG berhasil break out support terdekatnya di level 7.100 hingga 7.080. Nah, bila IHSG break out level 7.080, maka skenario ini menjadi lebih besar peluang terjadinya. Dan, perut ingat juga, kenapa kok skenario ini lebih mungkin, yaitu skenario awal dari sebuah downtrend jangka menengah. Kalau kita perhatikan chart IHSG ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, sejak awal minggu ini, hari Senin kemarin tanggal 19 sampai tanggal 22 hari ini, IHSG itu konsisten membentuk lower low. Jadi, lower shadow-nya itu semakin panjang, semakin panjang, dan tidak membentuk higher high ya. Nah, itu secara Dow Theory juga mengindikasikan kalau potensi downtrend lebih besar. Karena kalau konfirmasi uptrend dari secara Dow Theory, ya, atau dasar dari semua technical analysis adalah kalau harga konsisten membentuk higher low. Sedangkan IHSG malah selama 5 hari berturut-turut membentuk lower low. Yang merupakan indikasi kalau downtrend ini akan segera terjadi. Ditambah, Jumat lalu itu harga turun drastis ya, dari 7.300 dan ditutup di level 7.170. Oleh karena itu, secara analisa candle juga peluang turun lebih besar. Nah, seandainya ini terjadi sebuah anomali lainnya, kemudian IHSG ini konsisten menguat membentuk higher low terus dan terus naik gitu, meskipun situasi ekonomi dunia ini lagi sulit. Kalau IHSG berhasil breakout resistance di 7.280, ditutup di atas 7.280 ya, di time frame weekly. Nah, itu bisa jadi sebuah konfirmasi kalau skenario bearish ini batal. Konfirmasi validnya adalah kalau IHSG di time frame weekly ya, jadi bukan di time frame daily. Di time frame weekly itu ditutup di atas level tertinggi kemarin. Di atas level 7.377, nah itu baru skenario pesimis atau skenario bearishnya batal. Namun, perlu saya ingatkan kembali ya, kalau peluang kalau skenario optimis atau IHSG ini masih terus naik itu lebih kecil peluangnya, dibandingkan IHSG akan mengalami penurunan. Ya, mungkin demikian untuk IHSG, kira-kira bagaimana kenaikannya ini. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita yang lainnya ya. Mungkin dari Kak Asis, ya Kak Asis-Asis 8113. Pak, tanya karya ya, KRYA. Nah, ini salah satu emiten yang sering ditanyakan di member kami nih, belakangan waktu terakhir ini. Bagaimana pergeraan emiten karya atau bangun karya perkasat jaya? Ya, untuk emiten karya hari ini, kalau kita cek candle-nya itu membentuk candle doji ya. Closing di level 312 sama dengan opening hari ini. Kemudian untuk harga tadi sempat menyentuh level 300, ya tepat di level 300, harga tidak mau turun di bawah level itu. Bisa jadi level 300 ini adalah support penting ya untuk karya saat ini. Untuk karya selama harga tidak ditutup di bawah level 300, saya pikir ini masih merupakan sebuah fase koreksi ya. Jadi, mungkin saat ini secara Elliot Wave, karya sedang membentuk wave 4. Dari 5 gerakan Elliot Wave naik ke atas ya. Nah, untuk level konfirmasinya, kalau karya ini berhasil breakout resistance terdekat nih di 328 dan ditutup di atas resistance tersebut, ada peluang kalau karya masih akan melanjutkan penguatannya, menguji resistance pentingnya di level 384. Nah, selama support 300 ini tidak ditembus ya. Mungkin itu untuk analisa dari karya. Oh ya, karya ini juga harganya masih tidak ditutup di bawah MA20. Jadi, secara trend jangka menengahnya masih uptrend gitu. Mungkin itu bisa membantu mungkin ya, untuk kak asis untuk emiten karya. Next, kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari kak Melani C. Ada kak Melani tanya emiten SLIS atau gaya abadi sempurnan. Nah, ini emiten yang dikala IHSG turun atau IHSG terkoreksi, harganya terus naik ini. Harga sekarang, hari ini ditutup pembentuk full body candle, bulis full body candle. Jadi, ini kekuatan bulinya besar sekali ya. Di atas upper bowinger band, yaitu upper bowinger bandnya di 374, harga ditutup di level 450. Jadi, untuk SLIS ini, saya pikir sedang berada di wave 3 ya. Meringat kenaikannya yang sangat agresif 4 hari terakhir. Kemudian, harga juga terus menguat, terus breakout resistance-resistance kuatnya. Terus, kalau kita perhatikan indikator MACD-nya juga terus naik ke atas, histogramnya naik ke atas. Saya pikir SLIS ini akan terus menguat, akan menguji resistance selanjutnya di kisaran 510 dalam waktu dekat. Untuk SLIS ini, support-nya saya pikir ada di 360 ya. Jadi, level support-nya yang tidak boleh jadi breakout adalah di level 360. Ya, mungkin itu untuk SLIS menjawab pertanyaan dari Kak Melani ya. Terus, kita akan move on ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Graffiti Store. Jadi, bakalan downtrend nih untuk IHSG ya. Ya, untuk IHSG secara analisa Yod Wave, peluang downtrend lebih besar. Jadi, ada baiknya kita di awal mempersiapkan diri adanya peluang kalau IHSG ini akan mengalami penurunan yang cukup dalam, dalam jangka menengah, mungkin 1-2 bulan ke depan ya. Nah, kalau mungkin kalau saya bisa bacakan analisa dari Pak Wicen hari ini, itu hari ini pagi tadi ya, sebelum IHSG ditutup membentuk candle warna hijau hari ini, itu IHSG menunjukkan bahwa tekanan beli sudah terlihat kembali. Tetapi, tetap perlu diwaspadai jika IHSG turun lagi ke bawah 7.134. Yang akan mengonfirmasi kalau IHSG masih akan melanjutkan downtrend-nya. Membentuk koreksi wave 3 ya, dari wave C turun ini. Nah, view dari Pak Wicen untuk beberapa minggu ke depan masih tetap beris, jadi harap lebih waspada terhadap kemungkinan koreksi yang akan terjadi di waktu depan. Ya, mungkin itu sedikit bocoran dari analisa IHSG dari Pak Wicen ya, hari ini. Mengingatkan aja untuk supportnya tetap di level 7.080 sampai 7.100. Kalau level support tersebut berhasil ditembus, nah ini berarti skenario downtrend tadi lebih terkonfirmasi ya, dan buangnya akan lebih besar. Ya, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada di kolom pertanyaan nih, aku, saya coba bacakan nih. Nah, ada pertanyaan dari Kak Utami Mimimi. Bagaimana Dow Jones pasca kenaikan defet, apa dana asing berpotensi masuk ke, apa dana asing, apakah dana asing berpotensi masuk lebih banyak ke IHSG? Nah, ini cukup menarik ya, jadi untuk potensi masuknya dana asing di Indonesia, itu saya pikir cukup besar, karena dalam beberapa waktu terakhir ini, sebentar, saya buka catatan saya sedikit ya, kalau tidak salah, minggu lalu itu ada dana asing yang masuk ke Indonesia cukup besar. Ya, jadi pada hari Jumat tanggal 9 September itu, ini cukup menarik ya, jadi ada aliran dana asing yang masuk ke Indonesia itu sebesar 785 miliar rupiah. Nah, kalau kita cek sekarang, tanggal 22 September ya, berarti hampir 2 minggu, kita cek foreign flow dari dana asing itu, bagaimana perkembangannya hari ini. Saya langsung cek year to date dulu, jadi year to date net foreign buy, ini dari data RTI bisnis ya, itu net foreign buy all market ini di pasar saham Indonesia itu sebesar 72,18 triliun rupiah. Jadi, secara nominal sampai detik ini, sejak awal tahun 2022, sangat besar ya, 72 triliun net buy-nya. Nah, kalau kita cek nih, net foreign buy all market ya, di IHSG, satu minggu terakhir ada berapa banyak dana asing yang masuk. Nah, satu minggu terakhir ini ada masuk dana asing sebesar 1,37 triliun rupiah.